Intro Liverpool adalah klub top di jagad sepak bola dunia. Tahun lalu, ia meraih juara Eropa dan Liga Inggris. Salah satu bintang Liverpool adalah Muhammad Salah, pemain muslim berkebangsaan Mesir. Kehebatan Salah tak hanya memberi dampak positif bagi Liverpool, Salah juga mengubah hidup seorang pria Inggris bernama Ben Bird. Dari awalnya membenci Islam, kini Bird menjadi mu'alaf berkat seorang Salah. Kepada jurnalis independen, Bird bercerita panjang lebar mengenai keputusannya pindah agama. Bird mengagumi Muhammad Salah, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bird mengakui awalnya ia seorang yang membenci Islam. Di mata Bird, Islam adalah agama yang terbelakang. Dan pemeluknya sebagai orang-orang yang tidak ingin berintegrasi serta ingin menguasai. Berita-berita yang menyudutkan muslim di media masa seperti kasus terorisme membuat Bird makin membenci Islam. Namun perlahan kebencian Bird terhadap Islam memudar setelah mengenal sosok Salah. Salah merupakan muslim pertama yang saya kagumi, kata Bird. Saat Salah bersinar di Liverpool, Bird sedang mengerjakan tugas akhir di jurusan kajian Timur Tengah di University of Leeds, Inggris. Bird memutuskan membuat penelitian terhadap lagu yang sering dinyanyikan fans Liverpool untuk Salah. Lirik lagu tersebut terdapat kata-kata Jika kamu mencetak beberapa gol lain, aku akan menjadi muslim juga. Lagu tersebut telah menohok Bird. Saya ingat dosen saya mengatakan kepada saya, bagaimana dengan lagu Muhammad Salah. Saya menyadarinya dan saya pikir itu fantastis, kata Bird. Penelitian mendalam tentang Salah membuat pandangan Bird terhadap Islam berubah. Ia menyadari selama ini telah keliru memandang Islam, setelah melakukan wawancara dengan banyak muslim. Bird akhirnya memutuskan pindah agama dan memeluk Islam. Bird sendiri bukanlah seorang penggemar Liverpool. Ia merupakan fans Nottingham Forest dan pemegang tiket terusan. Setelah menjadi mu'alaf, Bird berharap bisa bertemu langsung dengan Salah. Salah selama ini memang dikenal sebagai muslim yang taat. Setiap kali mencetak gol, pemain dari Mesir ini merayakannya dengan sujud syukur. Salah selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Di selah-selah kesibukannya di lapangan hijau, ia selalu menyempatkan diri membaca kalam ilahi tersebut. Al-Quran pedoman hidupku. Ia penuntunku selama berada di negeri orang maupun di negeri sendiri. Kata Salah kepada media Mesir. Kalau ada waktu istirahat, pasti membacanya. Bahkan dalam bus untuk perjalanan bertanding, saya sering membacanya. Lanjutnya. Berbeda dengan bintang sepak bola lainnya yang hidup glamor, istri Salah jarang terekspos media. Salah menikah dengan wanita berhijab yang bernama Magi pada Desember 2013 silam. Beberapa pesepak bola muslim di Eropa sudah menjalankan ibadah umroh. Salah termasuk yang sudah beribadah ke Tanah Suci. Foto Salah berada di Masjidil Haram sempat tersebar di media sosial. Diketahui, ia mengajak saudara dan juga istrinya. Salah mengikat kontrak berdurasi lima tahun dengan Liverpool pada 2018. Gaji plus bonus yang didapat setahun mencapai 16,1 juta USD sekitar 219,9 miliar rupiah. Popularitas dan banyaknya uang rupanya tak bisa mengubah salah sebagai seorang muslim. Semoga Allah SWT menguatkan keimanannya. Amin. Alhamdulillah saat ini kami berada di kampung Cepak Buah, Baduy Kompol, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Alhamdulillah, kaum muslim dan muslimat kami telah menjelusikan Al-Quran dari Anda, dari para muwakif untuk masyarakat mu'alaf, Baduy. Mudah-mudahan Al-Quran, wakif ini menjadikan ladang investasi Anda untuk mendapatkan aliran yang deras pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, kami mengajak untuk kaum muslimin semuanya untuk berwakif Al-Quran, untuk berinvestasi, untuk kehidupan akhirat kita. Nah, jangan sampai lewatkan ladang amal ini, mari kita bersama-sama, kita mengajak kaum muslim dan muslimat untuk berwakif Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita akan menjadikan bekal di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.